Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rido Hidayat Saya dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kelas TPPLA Dengan NPM 2002-07032 Pada video ini Yaitu guna melengkapi Tugas Review Jurnal Pada Mata Kuliah Termodinamika Yang berjudul Tinjauan Termodinamika Dan Kesetimbangan Kimia Dalam Hubungan Perubahan Suhu Terhadap Konversi Reaksi Epoxidasi Asam Olehat Berbasis Sawit Yang dibuat oleh Maisaroh dan Wahyu Purwanto Pada Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Tahun 2019 Universitas Muhammadiyah, Jakarta Tanggal 24 Bulan September tahun 2019 Yang pertama Abstrak Termodinamika Adalah Suatu Tool Yang Sangat Berguna Dalam Memahami Kesetimbangan Kimia Yang Terjadi Secara Alami Kesetimbangan Reaksi Atau Pergeseran Reaksi Kimia Antara Lain Dipengaruhi Oleh Suhu Reaksi Epoxidasi Asam Olehat Merupakan Reaksi Esotermis Resversible Pada Reaksi Esotermis Resversible Bila Suhu Dinaikkan Atau T2 Lebih Besar Dari T1 Maka nilai K akan menurun Atau K2 Lebih Kecil Dari K1 Sehingga X2 Lebih Kecil Dari X1 Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui Hubungan antara Perubahan Suhu Terhadap Konversi Reaksi Ditinjau Secara Termodinamika Dan Kesetimbangan Kimia Epoxidasi Asam Olehat Dengan Asam Performat Yang Dibentuk Secara Insitu Dalam Suatu Sistem Reaksi Katalis Padat Kemudian Pendahuluan Epoxidasi Adalah Reaksi Pembentukan Gugus Oksiran Atau Epoxida Yaitu Reaksi Antara Ikatan Ranggap Olevin Maupun Aromatik Dengan Asam Peroksida Epoxida Terjadi Ketika Ether Siklik Terbentuk Pada Inti Ikatan Tidak Jenuh Ethilena Yang Terletak Di Sepanjang Rantai Asam Lemak Dengan Penambahan Atom Oksigen Permodinamika Yaitu Komposisi Setimbang Dibentuk Oleh Delta G Derajat Dan K P Dan T Konstan Perubahan Kimia Akan Bergerak Kearah Penurunan Energi Bebas Gibbs Kemudian Kesetimbangan Kimia Nilai Tetapan Kesetimbangan Atau K Berbanding Lurus Dengan Konferensi Atau X Pada Reaksi Exotermis Reversible Bila Suhu Dinaikan Atau T2 Lebih Besar Dari T1 Maka Nilai K Akan Menurun Atau K Atau K2 Kurang Dari K1 Sehingga X2 Kurang Dari X1 Pada Reaksi Exotermis Reversible Semakin Tinggi Suhu Konversi Setimbang Akan Semakin Kecil Atau Prinsip Leta Celir Metode Alat Dan Bahan Bahan Yang Pertama Yaitu Asam Olet Dengan Kemurnian 77% Kemudian Sisa Dana Raya Chemical Asam Format Yang Ketiga Yaitu Larutan Hidrogen Peroksida 50B Per B Yang Keempat Yaitu Sedangkan Bahan Kimia Lainnya Yang Digunakan Untuk Analisa Bilangan Iodin Peralatan Utama Yang Digunakan Yaitu Reaktor Volume 500 Mili Kemudian Yang Kedua Centrifuser Yang Ketiga Yaitu Borat Lindrov Ob Borat H Proses Epoksidasi Asam Olet Metode Epoksidasi Yang Digunakan Pada Penelitian Ini Yaitu Metode Epoksidasi Insitu Dalam Menggunakan Pereaksi Asam Format Dan Hidrogen Peroksida Kemudian Prosedur Analisa Analisa Kualitatif Menggunakan Spek Foto Meter Atau FTIR Dilakukan Untuk Mengambil Struktur Molekul Dan Ikatan Yang Terdapat Pada Asam Olet Produk Epoxy Asam Olet Hasil Hasil Asam Asam Olet Asam 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 Biasarkan pada data tabel 1, diperoleh bahwa kurang lebih 96,06 persen asam lemak penyusun bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh ini didominasi oleh asam oled yaitu 77,61 persen. Keberadaan asam lemak tidak jenuh ini ditandai dengan bilangan iodin yang cukup tinggi sebelum digunakan dalam proses asam oled. Dianalisa bilangan iodin, diperoleh hasil analisa sebesar 86,9 gram I2 per 100 gram. Kesimpulan, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu adalah semakin tinggi suhu reaksi maka konversinya atau yieldnya semakin rendah. Ini sesuai dengan persamaan Vanhoef. Kemudian dan prinsip Lee Cotelier, di mana tetapan kesetimbangan kimia berbanding terbalik dengan suhu namun berbanding lurus dengan konversi. Atau dengan kata lain, konversi berbanding terbalik dengan suhu reaksi. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.